Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan telah memeriksa sebanyak 65 orang saksi selama 3 hari terkait kasus dugaan suap pengurusan dana hibah kelompok masyarakat Jawa Timur. Dari 65 saksi yang diperiksa, mayoritas merupakan koordinator kelompok masyarakat yang berasal dari 2 kawupaten. Dalam keterangan pers yang disampaikan pada Jumat 30 Agustus lalu, Jubir KPK Tessa Mahardika menyampaikan 65 orang saksi tersebut diperiksa sejak 26 Agustus hingga 29 Agustus. Mayoritas saksi merupakan koordinator kelompok masyarakat yang berasal dari Kabupaten Pasuruan dan Probolinggo. Materi pemeriksaan para saksi adalah penyidik mendalami proses awal pengajuan dana hibah, pencairan dana hibah, serta ada potongan-potongan dana hibah, dan kebenaran proses pengelolaan dana hibah tersebut. 65 saksi tersebut diantaranya merupakan ketua kelompok masyarakat dan koordinator lapangan atau korlap, yang tersebar pada 2 kabupaten yaitu Pasuruan dan Probolinggo. Penyidik mendalami terkait proses pengajuan dana hibah, pencairan dana hibah, potongan-potongan dana hibah, serta kebenaran pengelolaan dana hibah. Demikian, rilis pekat penintang kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.